Intro Warga masyarakat khususnya yang menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI disalurkan melalui PT. POS di Desa Jati Hurib, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Kepala Desa Jati Hurib, Deden Wahidin mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih untuk Kementerian Sosial yang telah kembali menyalurkan bantuan langsung tunai bagi warga yang terdampak COVID-19 khususnya untuk Desa Jati Hurib yang jumlahnya 230 orang dengan masing-masing kepala keluarga mendapatkan 300 ribu rupiah. Deden berharap dengan adanya bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dan COVID-19 cepat berlalu dan warga tetap memenuhi protokol kesehatan. Saya merasa bersyukur, Alhamdulillah, terima kasih kepada Kementerian Sosial yang telah menyalurkan bantuan langsung tunai yang terkena dampak COVID-19 untuk Desa Jati Hurib. Hari ini masyarakat yang menerima bantuan itu 230 orang. Jumlah nominal yang diberikan 300 ribu per kepala keluarga sesuai dari tahap 1 sampai tahap 11 sekarang. Yang ini yang bantuan yang keberapa? Yang ke-11. Sekarang sudah bantuan ke-11. Mudah-mudahan bantuan yang lainnya menyusul. Sesuai dengan bantuan Kementerian Sosial yang saat ini sudah mencapai tahap ke-11. Mudah-mudahan bantuan yang dari provinsi dan yang lainnya menyusul supaya tidak ada kecemburan sosial dari masyarakat. Pak, selama penyaluran ini ada kendala? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala. Mudah-mudahan sampai selamanya tidak ada kendala. Harapan kami dari pemerintahan Desa Jati Hurib seluruh warga masyarakat yang menerima bisa memanfaatkan bantuan ini dan yang belum menerima segera mendapatkan bantuan. Dan yang paling utama adalah COVID-19, virus corona segera tidak ada di bumi pertiwi ini. Imbauan kepada masyarakat tetap kami selaku pemerintah Desa Jati Hurib mengimbau kepada masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan yang pertama memakai masker kalau keluar rumah menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Demikian Iwan Ingkig melaporkan.